Halo para pecinta Battletrook Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentor. Gue lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat beristri jahat. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah kembali ke kelompoknya. Melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini muncul, semua orang pada akhirnya segera menghala nafas lega. Hansen juga pada saat ini segera berkata pada akhirnya yang mulia benar-benar telah kembali. Mengapa yang mulia pergi dengan sangat lama dan mereka benar-benar merasa sangat khawatir? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan telah menemui sebatang pohon dan mereka berbincang-bincang. Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada semua orang apakah istri jahat mereka sudah selesai? Jika masa istri jahat mereka sudah selesai, maka mereka pada saat ini harus segera kembali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Hansen maupun Bai Ling pada saat ini saling memandang. Mereka berpikir mungkinkah mereka salah mendengar saat Xiaoyan berkata bahwa ia berbincang-bincang dengan pohon. Namun keduanya pada saat ini tidak bertanya dan hanya bisa menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, Jiho pada saat ini segera mendekat ke arah Xiaoyan. Jiho menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum sebelum akhirnya sosoknya segera mengelurkan tangannya. Pada saat ini ada belasan cincin penyimpanan di telapak tangan Jiho dan ini adalah harta rampasan perang. Jiho pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah harta rampasan perang dari kemenangan mereka. Setelah beberapa saat memeriksanya, keuntungannya pada saat ini cukup lumayan. Seharusnya cincin penyimpanan dari Lei Yang, Wang Yu, Wang Qing, dan yang lainnya memiliki sumber daya yang banyak. Tetapi karena sumber daya ini juga digunakan oleh mereka untuk kultivasi, maka jumlahnya tidak lagi banyak yang tersisa. Semua ini berjumlah total jutaan koin roh naga dan ada juga beberapa keterampilan bertarung serta beberapa material. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan sedikit cemberut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka tampaknya lebih miskin daripada apa yang Xiaoyan kira. Hansen dan Bai Ling pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Bai Ling secara alami adalah yang mulia surga ketujuh dan ia mengetahui banyak mengenai hal tersebut. Bai Ling pada akhirnya segera menghla nafas dan berkata bahwa sumber daya di aliansi dosen ini tidak disediakan secara gratis. Proses kultivasi memerlukan koin roh naga dan meskipun kekuatan dari mereka sangat kuat, mereka juga membutuhkan sumber daya yang sangat banyak untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, menurut Bai Ling dengan jumlah seperti ini tampaknya hal tersebut benar-benar normal. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata ternyata hal ini memang seperti itu. Tetapi meskipun jumlah ini terlihat sedikit, masih ada skill bertarung yang seharusnya juga akan bisa menghasilkan banyak uang. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Jio pada saat ini segera berkata seharusnya beberapa keterampilan bertarung ini bisa dijual dengan harga jutaan koin roh naga. Namun meskipun begitu, tidak semua keterampilan bertarung bisa dijual di aliansi dosen. Hal itu dikarenakan ada beberapa keterampilan bertarung yang memang bersumber dari aliansi dosen dan hal tersebut tidak boleh diperjual belikan. Hanya beberapa keterampilan pribadi yang akan bisa menghasilkan uang jika mereka menjualnya di aliansi dosen. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera menoleh ke arah semua orang. Xiaoyan segera bertanya kepada semua orang bagaimana pada saat ini cara membagikan harta rampasan perang ini. Xiaoyan di dalam hatinya pada saat ini sejujurnya tidak terlalu memikirkan mengenai koin roh naga ini. Tetapi bagi orang-orang ini, koin roh naga ini benar-benar sangat berharga untuk proses kultivasi. Dengan begitu, maka Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pembagian koin roh naga ini. Sementara itu pada saat ini semua orang terdiam mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaofeng. Melihat semua orang yang tidak berani berbicara, Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata apakah ada di antara mereka yang memiliki pendapat. Xiaoyan pada akhirnya segera sedikit terbatuk sebelum akhirnya Xiaoyan mulai segera berbicara kepada semua orang. Xiaoyan pada saat ini menjelaskan bahwa Yang Mulia pada akhirnya telah maju untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu menurut Xiaoyan sangat masuk akal jika Yang Mulia harus mendapatkan bagian lebih banyak. Semua orang juga pada saat ini mengangguk satu demi satu mendengar apa yang berusaha jadi usulkan oleh Zongbo. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata kepada semua orang bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan koin roh naga. Xiaoyan pada saat ini ingin koin roh naga ini dibagikan kepada mereka semua. Bahkan jika koin roh naga ini kurang maka Xiaoyan akan memberikan mereka koin roh naga lagi ketika mereka sampai di aliansi Doshian. Sumber daya ini pada saat ini akan diserahkan kepada semua sementara Xiaoyan tidak akan mengambilnya. Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan beberapa barang yang mungkin berguna bagi Xiaoyan di masa depan. Setelah selesai berbicara kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera menyebar menuju ke cincin penyimpanan dan Xiaoyan mencari barang-barang berharga dari cincin tersebut. Setelah beberapa saat pencarian Xiaoyan pada akhirnya menemukan beberapa tulang dan inti monster yang cukup berharga. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu tingkatannya dan hal tersebut akan bisa diperbincangkan di masa depan. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa mereka semua bisa membagikannya sekarang. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah proses pembagian ini selesai Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan untuk segera pergi. Namun bersamaan dengan mereka yang pada saat ini baru saja akan pergi. Zongbo tiba-tiba sedikit terkejut dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Zongbo menjelaskan bahwa Zongbo baru saja mendapatkan kabar dari mata-mata kelompok bayangan milik Zongbo. Sosok tersebut menjelaskan bahwa ada belasan mayat di arah mereka akan pulang. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zongbo. Sementara itu Zongbo kembali menjelaskan bahwa mayat-mayat ini tampaknya adalah beberapa anggota dari aliansi dosen yang berhasil melarikan diri. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan tidak menyangka ternyata ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Xiaoyan juga pada saat ini menggelengkan kelapanya seolah-olah memberitahu bahwa hal tersebut tidak dilakukan olehnya. Xiaoyan juga mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan semua orang untuk bergegas ke tempat lokasi kejadian perkara. Begitu sampai semua orang pada saat ini segera menantap ke arah beberapa mayat yang telah terpotong-potong. Xiaoyan juga memperhatikan dengan cermat mayat-mayat dari tentara surgawi yang pada saat ini berserakan. Cara dari mayat-mayat ini dibantai bukanlah suatu yang dilakukan oleh binatang buas. Zhongbo juga pada saat ini menyipitkan matanya dan menganalisa penyebab kematian dari mayat-mayat ini. Zhongbo pada akhirnya segera berkata bahwa ini semua disebabkan oleh senjata. Sepertinya ada orang lain disini selain dari kelompok yang mulia Xiaofeng. Selain itu sepertinya dari jejak senjata ini orang yang melakukan hal ini juga dipenuhi dengan kebencian. Bai Ling pada saat ini juga sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat sebelumnya sama sekali tidak merasakan adanya aura pertempuran. Dengan begitu maka hal tersebut berarti orang-orang ini benar-benar telah dibantai bahkan tanpa sempat melawan. Mereka benar-benar dihabisi oleh serangan yang sangat dasyat dan orang yang membantai mereka tentu saja memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit berjongkok dan masih memeriksa mayat-mayat ini dengan cermat. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya udara hitam yang terjerat pada daging yang telah tercincang. Ada kilatan di mata Xiaoyan setelah Xiaoyan melihat udara hitam tersebut. Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah ini semua dilakukan oleh Xiaoyue Li. Rupanya pada saat sebelumnya ketika Xiaoyue Li dan Raja Tianzang pergi dari tempat ini. Keduanya merasakan ada aura yang mendekat ke tempat mereka sebelumnya menghilang. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk kembali dan mereka menemui beberapa orang dari aliansi Doshan. Xiaoyue Li yang dipenuhi dengan amarah juga pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera membantai mereka semua. Setelah itu barulah pada akhirnya Xiaoyue Li dan Raja Tianzang segera kembali bergegas pergi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak mengetahui apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiaoyue Li dan Raja Tianzang. Namun Xiaoyan pada saat ini memiliki kecurigaan dan bertanya-tanya mungkinkah alam bawah pada saat ini ada dekat sini? Memikirkan hal ini Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah Zhongbo. Xiaoyan bertanya kepada Zhongbo, bukankah Zhongbo pada saat sebelumnya mengatakan dunia bawah ada di kehampaan utara? Zhongbo pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat ini ada ekspresi rumit di wajah Zhongbo. Zhongbo berpikir bahkan aliansi Doshan yang merupakan kekuatan yang sangat kuat tidak bisa menemukan dunia bawah. Dunia bawah ini benar-benar tidak mengizinkan orang asing dapat dengan mudah memasuki dunia bawah. Tetapi meskipun begitu hanya ada satu cara untuk memasuki dunia bawah bagi orang-orang awam. Mereka dapat memasuki dunia bawah tetapi mereka benar-benar harus mati terlebih dahulu dan menjalani reinkarnasi. Memikirkan hal ini Zhongbo pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Zhongbo berkata bahwa legenda memang mengatakan seperti itu. Tetapi tidak ada di antara mereka yang bisa menemukan keberadaan dari dunia bawah. Hanya orang-orang kuat di sekitar pemimpin aliansi Doshan yang bisa pergi ke dunia bawah. Terlebih lagi kehampaan utara ini sangat besar dan akan sangat sulit untuk menemukan tempat dan portal pintu masuk ke dunia bawah. Sangat pun stahil bagi mereka untuk bisa masuk ke dunia bawah terkecuali mereka mati dan menjalani reinkarnasi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Sejujurnya Xiaoyan pada saat ini tidak bertujuan untuk pergi ke dunia bawah. Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memastikan mungkinkah Xiaoyue Li pada saat ini berada di sini dan membantu Xiaoyan menghabisi orang-orang ini. Setelah mendengar konfirmasi dari Zhongbo ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit yakin bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Xiaoyue Li. Setelah itu Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk menghancurkan mayat-mayat ini. Mendengar hal tersebut Zhongbo dan yang lainnya pada saat ini masih mengerutkan kening. Mereka merasa bingung untuk beberapa saat. Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak peduli dengan orang yang membantai para prajurit surugawi. Seolah-olah Xiaoyan pada saat ini sudah tahu siapa yang melakukannya dan Xiaoyan benar-benar tampak terlihat tenang. Zhongbo pada akhirnya segera berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan bahwa yang mulia harus benar-benar waspada. Karena ada orang lain di sini maka mereka pada saat ini harus ekstra berhati-hati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah hal ini berarti buruk atau baik bagi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar bingung apakah Xiaoyan harus menjelaskan mengenai hal ini kepada mereka atau tidak. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengambil keputusan. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir dan mereka bisa bergegas pergi. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar acu tak acu, Zhongbo pada akhirnya benar-benar segera bertanya kepada Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. Zhongbo bertanya kepada Xiaoyan apakah yang mulia Xiaofeng pada saat ini tahu siapa yang membunuh mereka. Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera menjelaskan mengenai hal tersebut. Tetapi Xiaoyan tidak menjelaskan secara linci mengenai hal ini. Xiaoyan segera berkata kepada semua orang bahwa Xiaoyan mengetahuinya tetapi Xiaoyan masih belum meyakininya 100%. Singkatnya orang-orang yang pada saat ini dikhawatirkan oleh Zhongbo dan yang lainnya bukanlah permasalahan bagi kelompok Xiaofeng. Mendengar hal tersebut pada akhirnya baik Zhongbo dan yang lainnya pada saat ini merasa lega. Namun mereka pada saat ini tentu saja bertanya-tanya di dalam hati siapakah sosok yang telah melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak ingin bertanya terlalu banyak kepada Xiaoyan. Mereka hanya harus menuruti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam. Pada akhirnya setelah menghabisi banyak mayat yang berserahkan kelompok Xiaoyan pun segera kembali bergegas untuk pulang. Setelah beberapa waktu pada akhirnya kelompok Xiaoyan telah sampai di tempat teleportasi ketika mereka masuk. Semua orang pada saat ini hanya tinggal memasuki batera tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum memerintahkan mereka untuk pergi. Xiaoyan pada saat ini berbalik menatap ke arah Anjing yang mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan pun memiliki tatapan melankolis ketika menatap ke arah Xiaoyan dan ia menyadari bahwa ini adalah waktu perpisahan. Xiaoyan pada saat ini juga berjongkok dan mengusap-ngusap kelapa dari Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan akan sering datang ke sini lagi. Selain itu nama yang dimiliki oleh Xiaoyan sangat buruk. Xiaoyan tidak suka dengan nama Xiaoyan yang dipanggil dengan sebutan Anjing Neraka. Oleh karena itu mulai detik ini dan seterusnya Xiaoyan akan menyebutnya dengan sebutan Wang Chai. Nama ini adalah satu-satunya yang berada di 3000 alam karena si Anjing benar-benar anjing terbaik di seluruh 3000 alam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si Anjing memiliki ekspresi jijik karena nama Wang Chai ini benar-benar kuno. Tetapi ketika mendengar Xiaoyan yang mengatakan bahwa si Anjing adalah anjing nomor satu di 3000 alam. Si Anjing pun merasa sangat senang dan pada saat ini sosoknya terlihat sangat bahagia. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata karena si Anjing sangat menyukai jiwa. Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak jiwa untuk dikonsumsi oleh si Anjing. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan banyak botol giyok yang berisi tubuh spiritual. Tubuh-tubuh ini adalah tubuh spiritual dan jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh Xiaoyan selama pertempuran. Xiaoyan pun segera memberikannya kepada si Anjing dan si Anjing pada saat ini benar-benar terlihat sangat senang. Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan perpisahan kepada si Anjing. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera menaiki batera dan segera meninggalkan dunia ini. Selama perjalanan pulang ini Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa membuang-buang waktu dan Xiaoyan harus terus berlatih. Xiaoyan pada akhirnya kembali memasuki pagoda pemurnian dan pada saat ini Xiaoyan telah sampai di lantai ketujuh. Xiaoyan pada saat ini sangat tertarik dengan ingatan dari Yang Mulia. Terlebih lagi Xiaoyan juga benar-benar sangat tertarik dengan hadiah setelah menyelesaikan misi tersebut. Saat ini Xiaoyan kekurangan seribu bintang dan jika Xiaoyan berhasil menghabisi misi tersebut. Xiaoyan tentu saja akan benar-benar bisa menerobos ke tingkat dogat bintang dua. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di lantai ketujuh pagoda pemurnian sosok Zanlo juga seketika muncul. Sebelum Xiaoyan memasuki ingatan, Zanlo pada saat ini segera kembali mengingatkan Xiaoyan mengenai apa yang sebelumnya Xiaoyan lakukan. Zanlo berkata bahwa tiga peluang Xiaoyan telah habis. Jika Xiaoyan masuk dan mati di dalam maka Xiaoyan akan kehilangan kekuatannya setelah keluar. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus berpikir jernih sebelum memasuki memori. Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Zanlo. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini memiliki kepercayaan diri dengan teknik pedang yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan telah banyak berlatih bersama dengan Zongbo mengenai teknik pedang yang Xiaoyan ingin kuasai. Selain itu Xiaoyan juga telah mempraktikan ilmu pedang ini ketika berhadapan dengan banyak monster iblis. Waktu dari pelatihan pedang Xiaoyan ini juga sangat panjang dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin. Namun Xiaoyan pada saat ini juga tidak ingin terburu-buru memasuki memori dari yang mulia. Xiaoyan tahu bahwa di dalam ingatan ini ada seorang wanita yang bernama Konglan yang harus diselamatkan. Namun ada juga seorang pria yang berdiri di samping Konglan yang bernama Kinde. Xiaoyan merasakan ada doki di pedang dari Kinde dan Xiaoyan pada saat ini masih sangat bingung. Tampaknya doki inilah yang pada akhirnya mampu membuat kecepatan dari Kinde benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini masih merenungkan mengenai strategi untuk bisa mengalahkan Kinde. Xiaoyan juga menyadari bahwa di dalam ingatan tubuh dari yang mulia juga sangat mumpuni. Terlihat bahwa meski ia tidak memiliki doki tetapi yang mulia memiliki kekuatan fisik yang kuat. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan spekulasi mengenai apa yang terjadi di dalam memori. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya di zaman batu ini kekuatan doki belum banyak ditemukan. Jika Kinde benar-benar memiliki doki maka bukan hal yang mustahil yang mulia juga akan bisa memiliki kekuatan doki. Xiaoyan pada akhirnya memantapkan diri dan pada saat ini mengelah nafas. Xiaoyan lanjut berkata kepada Zanlo bahwa Xiaoyan pada saat ini harus mengambil semua resikonya. Xiaoyan harus tetap berjuang dan harus tetap bersarung untuk bisa mendapatkan hadiah dari yang mulia. Setelah selesai berbicara mata Xiaoyan pun pada saat ini seketika terpejam dan ketika Xiaoyan kembali membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini kembali ke sumur tempat semula Xiaoyan berasal. Pertama-tama Xiaoyan pada saat ini mencari beberapa barang di sekitarnya yang diperlukan oleh Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa semuanya telah lengkap Xiaoyan pada saat ini segera naik dari sumur. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak memutuskan untuk langsung memasuki istana dan Xiaoyan segera bergegas ke arah hutan yang berada di samping. Setelah memasuki hutan Xiaoyan pada saat ini membuat api dan Xiaoyan segera mengeluarkan cairan berwarna ungu. Cairan ini digodok di air dan setelah beberapa saat cairan tersebut pun segera dioleskan ke pedang dan belati Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengoleskan racun dan Xiaoyan sedikit tersenyum setelah melakukan hal tersebut. Xiaoyan berpikir meskipun Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya dengan doki tetapi Xiaoyan bisa meracuninya. Setelah selesai melakukan proses peracunan pedang dan belati ini Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahui lebih detail mengenai tubuh dari yang mulia. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera merasakan di kedalaman tubuh dari sosok yang mulia. Xiaoyan terus merenung dan tenggelam dalam pemikirannya. Xiaoyan merasakan bahwa pada saat ini memang tidak ada doki di dalam tubuh yang mulia. Namun setelah beberapa saat pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan adanya doki yang sangat tipis. Alis Xiaoyan pun menegang dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali memfokuskan pemikirannya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya aliran energi yang perlahan-lahan mengelilingi tubuh yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit senang karena ini adalah energi yang akan membentuk menjadi doki. Xiaoyan pun terus memfokuskan pemikirannya dan setelah beberapa saat aliran energi pun perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan juga pada saat ini segera membuka matanya dan menghembuskan udara putih dari mulutnya. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena jumlah doki yang telah dihasilkan di dalam tubuh yang mulia ini sangat tipis. Tetapi meskipun begitu dengan adanya doki, sepertinya Xiaoyan juga akan bisa berhadapan dengan sosok dari Kinde. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Xiaoyan menghabiskan waktu setengah hari dalam proses pengumpulan doki dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa lemah. Setelah Xiaoyan sedikit beristri jahat, Xiaoyan pada akhirnya kembali ke dalam kondisi puncaknya dan Xiaoyan memutuskan untuk segera masuk ke dalam istana. Xiaoyan pada saat ini masuk melalui jalur lain dan Xiaoyan pada saat ini segera sampai menuju ke arah jendela yang masih terbuka. Xiaoyan pada saat ini melompat langsung ke loteng dan Xiaoyan pada saat ini masih melihat Kinde yang duduk bersilah. Tidak jauh dari Kinde juga pada saat ini ada sosok Konglan yang masih terikat di rak buku. Xiaoyan pada saat ini melihat kemiripan antara Konglan dan Yunyun dan Xiaoyan pada saat ini segera menekan perasaannya. Xiaoyan pun bergegas masuk dan pada saat ini Xiaoyan tidak ingin banyak bahasa basi lagi. Xiaoyan membiarkan Kinde berbicara sendiri dan setelah semua pembahasan ini selesai, Kinde pada saat ini segera bergegas melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Kecepatan dari Kinde masih secepat sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Pada akhirnya sosok Kinde pada saat ini telah sampai di hadapan Xiaoyan seperti adegan sebelumnya. Namun begitu Kinde melesatkan pedangnya, Xiaoyan pada saat ini dengan cepat segera menghunuskan pedangnya dan menangkis pedang milik Kinde. Suara dentang penturan kedua logam pada saat ini segera terjadi dan tubuh Kinde juga seketika terdorong mundur. Kinde pada saat ini benar-benar terkejut setelah merasakan perlawanan dari Xiaoyan. Kinde pun tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata ternyata reputasi dari Guzong Seng ini benar-benar sangat bagus. Kinde benar-benar tidak menyangka bahwa Guzong Seng benar-benar akan bisa menahan serangan lesatan pedang Kinde yang sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang bisa menahan lesatan serangan dari Kinde. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan merasakan esmosi di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini berniat membalas apa yang dilakukan oleh Kinde sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya segera memfokuskan diri di dalam pertempuran dan benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini kembali terjadi. Beberapa putaran singkat pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat menegangkan. Namun dibenturan terakhir pada saat ini ketika kedua sosok saling melesatkan pedang masing-masing. Salah satu pihak pada saat ini terpotong di lengan kirinya. Adegan seperti sebelumnya benar-benar terulang tetapi pada saat ini korbannya bukanlah Guzong Seng melainkan Kinde. Kinde pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan menatap ke arah lengan kirinya yang berhasil dipotong oleh Guzong Seng. Kinde pun dipenuhi dengan amarah dan Kinde pada saat ini segera kembali menatap ke arah Guzong Seng. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya kelapa dari Kinde pada saat ini benar-benar terpisah dari badannya. Kinde pada saat ini hanya bisa melotot bersamaan dengan vitalitasnya yang pada saat ini benar-benar menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan seketika menghela nafas setelah berhasil mengalahkan Kinde. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi lagi dan Xiaoyan bergegas menuju ke arah Konglan. Xiaoyan berniat untuk melepaskan Konglan tetapi pada saat yang bersamaan. Pintu aula ini didobrak dan seketika banyak prajurit yang masuk dipimpin oleh dua sosok pria. Salah seorang pria pada saat ini segera berkata kepada Konglan bahwa Konglan benar-benar tidak ingin menyerahkan dirinya kepada mereka. Tampaknya pada saat ini benar-benar keputusan yang tepat baginya untuk menghancurkan kerajaan milik dari Konglan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Konglan segera menatap ke arah pria yang bernama Han Kuan. Ada kilatan kemarahan di wajah Konglan ketika ia menatap ke arah Han Kuan. Sementara itu di sisi lain sosok Han Kuan pada saat ini juga menyadari keberadaan dari Yang Mulia Guzong Seng. Dua pemimpin dari prajurit ini juga benar-benar terkejut melihat sosok mayat Ginde yang pada saat ini berhasil di kalahkan oleh Guzong Seng. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka orang terkuat yang mereka kenal akan bisa di kalahkan oleh sosok dari Guzong Seng. Keduanya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan sebelum akhirnya mereka benar-benar tidak bisa menahan esmosi masing-masing. Han Kuan pada akhirnya berteriak memerintahkan pria tinggi kekar yang berada di belakangnya untuk memimpin pasukan dan menghabisi Guzong Seng. Pria kekar itu pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini memimpin banyak prajurit untuk berhadapan dengan Guzong Seng. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini juga menoleh dan melihat banyak prajurit yang bergegas menyerang. Xiaoyan pada saat ini masih optimis menghadapi banyak prajurit yang menyerang. Xiaoyan memiliki kecepatan karena Xiaoyan pada saat ini sudah bisa mengendalikan doki di dalam tubuh yang mulia. Selain itu dengan teknik kecepatan yang diajarkan oleh Zongbo serta pembunuhan masal, Xiaoyan benar-benar memiliki keyakinan. Terlebih lagi tempat ini juga adalah tempat yang tertutup dan tidak akan semua prajurit berhasil merangsak masuk. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan Xiaoyan mempersiapkan dirinya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga bisa merasakan ada banyak prajurit yang pada saat ini menyerang dari luar. Suara pertempuran yang sangat intens pada saat ini terdengar di luar dari aula. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya ini adalah prajurit yang ditugaskan untuk menyelamatkan Konglan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Konglan bahwa Konglan pada saat ini harus bergegas menuju ke jendela. Gu Zong Seng akan menahan mereka semua bersamaan dengan Konglan yang pada saat ini pergi. Konglan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika Gu Zong Seng berhadapan dengan para prajurit ini. Konglan pun seketika menganggukkan kelapanya dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para prajurit segera menyerang ke arah Gu Zong Seng. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan pedang yang telah dipelajari oleh Xiaoyan. Xiaoyan menggabungkan kekuatan fisiknya dengan kekuatan Doki dan kecepatan Xiaoyan pada saat ini na ujubilah. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil membantai banyak prajurit yang ditugaskan untuk membantai Xiaoyan. Namun setelah banyak prajurit ini dibantai para jurit lain seketika memasuki aula, Xiaoyan pun terpaksa harus menahan pergerakan dari para prajurit yang pada saat ini mengincar Konglan. Xiaoyan 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 Terima kasih.